Intro Halo Cinecrip balik lagi sama gue Rashid Hari Yang kali ini mau ngelanjutin sebuah konten yang Sebenernya gue niatin tuh sebagai series Sebagai sebuah konten yang berkelanjutan Tapi sudah lama sekali tidak gue buat Yaitu untuk konten rekomendasi film streaming Yang seperti namanya disitu gue bakal kasih rekomendasi-rekomendasi Tentang film-film di platform streaming service tertentu Jadi tiap videonya nanti itu bakal fokus ke satu tipe film Entah itu dipisah berdasarkan genre, berdasarkan pokok bahasan, isu, aktor Atau suradara dan lain-lain yang ada di satu platform streaming tertentu Nah video kali ini adalah volume kedua ya Dari seri rekomendasi film streaming Yang volume pertamanya tuh udah hampir 2 bulan yang lalu ternyata Ini gue cek Gue pikir tuh gue udah lama gak bikin Paling cuman ya 2 minggu, 3 minggu Tapi ternyata sudah hampir 2 bulan lalu Awal September ternyata ini Tapi sebenernya di video volume pertama Gue udah sempet mention sih Kalo rekomendasi film streaming itu Emang bukan sesuatu yang bakal rutin Itu bakalan terus berkelanjutan Bakal ada volume-volume berikutnya Cuman gak serutin konten lain Kayak thriller reaction atau review Cuma bakal gue bikin di saat ada slot kosong Di jadwal publishnya Sinecrip Buat ngisi jadwal gitu lah Tapi sebelumnya gue mau menyapa dulu Seperti biasa temen-temen yang udah join membership di Sinecrip Makasih banget udah mau ngasih dukungan ke kami Yang masih penuh kekurangan ini Semoga gak kecewa dengan benefit yang kalian dapatkan Oke yang bakal gue rekomendasiin kali ini adalah Genre favorit kita semua Apalagi kalo bukan horror Ini sebenernya agak telat sekitar semingguan gitu Awalnya gue memang mau bikin rekomendasi film streaming Gue terus horror buat ngepasin Halloween gitu Tapi ternyata baru ada slot kosong sekarang Jadi yaudahlah ya Atau Halloween juga baru lewat I don't know beberapa hari gitu Belum terlalu jauh timingnya Dan kayak udah lo liat di judul videonya Kali ini gue khusus Bakal membahas horror-horror yang underrated Judul-judul yang gue perhatiin tuh Sebenernya punya kualitas oke Bahkan oke banget beberapa diantaranya Tapi somehow masih jarang diikutkan Pada saat lagi membicarakan soal horror keren Horror terbaik Horror favorit gitu Nah makanya bisa disebut underrated Dan ini ngepasin sama platform streaming yang gue pilih sih Yaitu Catchplay Ini bukan iklan ya Ini gue bukan lagi iklan nih Tapi buat gue tuh Catchplay emang OTT yang underrated banget gitu Katalognya tuh bagus Mungkin gak yang paling lengkap gitu Tapi varianya oke Ada berbagai macam genre Dari tahun-tahun yang lumayan luas Bahkan beberapa kali tuh film yang baru aja tayang di bioskop Baru turun layarnya Tuh udah masuk disini di Catchplay Tapi popularitasnya tuh masih rada kalah gitu Kalo dibandingin sama Netflix, Disney Plus Atau si Prime Video gitu Padahal katalog filmnya oke Dan harganya juga lumayan terjangkau gitu Ini sekali lagi bukan iklan ya Ini bukan iklan Tapi emang gue nganggep Catchplay tuh Salah satu OTT yang underrated Bahkan beberapa kali tuh mereka punya film yang keren Tapi mereka sendiri kayak belum terlalu apa ya Pas caranya dalam ngeboost gitu Jadi gue saranin Misalkan lu lagi nyari tontonan Lagi iseng-iseng browsing Browsing lah Catchplay Mungkin lu bakal menemukan hidden game Seperti 5 judul yang bakal gue bahas kali ini Baiklah langsung aja gue mulai daftarnya Yang bakal gue susun, gue urutin berdasarkan abjad ya Ini gak berdasarkan kualitas terbaik, terburuk Gak tapi berdasarkan abjad Yang pertama ada film dari tahun 2005 Yang judulnya adalah Fizz Ini gak ada hubungannya ya Sama band lokal yang satu Ini film horror komedi Fizz ini punya proses pembuatan, proses konsepsi yang lumayan unik Soalnya dia itu berasal dari kontes bernama Project Greenlight Yang diproduseri sama Ben Affleck dan Matt Damon Itu kontes yang ngasih kesempatan buat cineas amatir ngebikin film panjang Dan Fizz ini adalah hasil dari season ketiganya Sutra dadaknya itu adalah John Gullager Yang beberapa tahun setelah Fizz nantinya bakal ngara Piranha 3DD Yang kedua ya, bukan yang Piranha 3DD ya Tapi yang 3DD Ceritanya itu simple Tentang sekelompok orang yang lagi ada di bar Pas mendadak tuh muncul serangan monster That's it, sesimpel itu Ceritanya gak aneh-aneh Tapi yang bikin seru adalah eksekusinya Gurnya, komedinya yang absurd Fizz ini cocok pokoknya buat lo yang suka tontonan goblok yang gak serius Dan sekarang Fizz itu udah jadi franchise yang total punya 3 film Saran gue sih tonton semuanya ya Semuanya seru Dan di film ketiga nih Lo bakal nemuin salah satu ending Paling what the fuck dalam sejarah perfilman Lo tonton pokoknya Berikutnya ada film yang sempet tayang di bioskop sini Yaitu Girl on the Third Floor Buat penonton WWE Pasti kenal banget sama aktor utamanya Yaitu Philip Brooks alias si Empang Dan actingnya lumayan loh disini Walaupun kadang agak lebay mungkin ya Mungkin masih kebawa kebiasaan dia acting di ring yang Wah gitu over the top Tapi overall actingnya si Empang lumayan Apalagi pada saat adegan yang lebih laid back Yang lebih casual Yang lebih santai gitu Mainin apa sih Karisma dia Mainin emosi yang lebih subtle Dia oke Dia bisa menghidupkan karakter seorang suami yang bermasalah gitu Film ini ceritanya itu tentang pasangan suami istri Yang baru ngebeli rumah baru Jadi si istri lagi hamil Makanya si suami yang diperanin sama si Empang itu sendirian Ngerenovasi rumah baru mereka Dan disitulah pelan-pelan rahasia Kelam dari pasangan suami istri ini terungkap Ini tipe horror yang slow burn Yang mulai dengan pelan-pelan Tapi gak ngebosenin Karena seiring waktu tuh Lo bakal ngeliat semakin banyak fakta terungkap Filmnya juga bakal semakin disturbing Menjijikan Gak nyaman buat ditonton Kemudian ada The Lodge Ini satu lagi Film rilisan 2019 2019 ya Hampir aja gue salah ngomong Ini juga rilisan 2019 Kayak Girl on the Third Floor tadi Plotnya ngasih liat tentang seorang perempuan Yang segera jadi ibu tiri Buat dua anak dari tunangannya Nah pas natal Mereka malah terjebak di sebuah pondok Di tempat terpencil Disitulah mereka banyak ngalamin peristiwa aneh Yang ternyata punya kaitan Sama masa lalu si perempuan Si ibu tiri tadi Actingnya si Riley Gose Sebagai si ibu tiri Bagus banget disini Dia bisa ngebantu Ngebangun atmosfer film Karena The Lodge ini Emang bukan tipikal horror murahan Yang cuma nganelin jumpscare Atau cheap trick gitu Tapi lebih ke arah tontonan Yang bikin penonton Ngerasa gak nyaman Sama hal-hal yang muncul di layar Jadi misalkan lu bosen Sama horror yang jumpscare-jumpscare terus Bisa tonton film ini Berikutnya ada The Rental Ini adalah debut nyutradaranya Dave Franco Adeknya James Franco ya Lu pasti semua daripada kenal Sama mereka berdua lah Dan selain ngedirect Disini Dave juga nulis naskahnya Bareng Joe Sandberg Yang selama ini lebih dikenal Sebagai pembuat film Mumblecore Low budget Itu film yang isinya orang-orang ngobrol Budgetnya kecil banget Bahkan biasanya hampir nol ya Lebih berat ke dialog Yang mostly itu improvisasi Dan si Joe Sandberg ini Sering duet Sama Greta Gerwig Di akhir 2000-an Sampai awal 2010-an lah Dan untuk The Rental Ini ceritanya tentang Dua pasangan yang Nyewa sebuah kabin Buat liburan Jadi ada dua couple Double date gitu Nyewa sebuah kabin Awalnya ini film tuh tampil kayak studi Studi untuk empat manusia Untuk empat karakternya Sampai di satu titik Muncul kecurigaan Kalau ada orang lain Yang diem-diem Ngestalking mereka The Rental ini tipe film Yang di satu sisi Punya penceritaan yang kuat Tapi dia juga gak lupa Buat ngasih tontonan horror yang seru Dan terakhir kita balik lagi ya Ke era 2000-an Tepatnya ke tahun 2009 Disitu ada Wakewood Alurnya ngomongin tentang Pasangan yang lagi berduka Setelah anak mereka meninggal Secara tragis Akibat digigit anjing Dan buat menghilangkan duka itu Pasangan suami istri tadi Pindah ke sebuah pedesaan Dan disitulah mereka Nemu ritual aneh Yang konon tuh Bisa menghidupkan Orang mati Selama tiga hari Ya bisa ditebak lah Kemudian Dilema yang mereka alami Itu soal apa Wakewood ini pokoknya cocok Kalau misalkan lu suka Sama folk horror Kayak misal The Wicker Man Atau Midsommar Oke Itu tadi adalah rekomendasi gue Untuk 5 film horror underrated Di Cageplay Sebenernya kalau ngomongin Underrated di Cageplay Itu ada beberapa loh Ada banyak lagi Yang masih belum gue mention disini Karena keterbatasan Udah sih lah Biar cepet gitu Gue 5 dulu Mungkin nanti Kalau misalkan lu pada penasaran Gue masukin lagi Horror underrated di Cageplay Yang lainnya Atau di streaming service lain Bisa juga Lu request lah disini Di rekomendasi film streaming berikutnya Gue mesti ngebahas Gender apa Tipe apa Atau filmnya siapa Dan di streamingan yang mana Silahkan Bebas Bebas Tuliskan Request kalian Atau kalian juga Mau ngelanjutin rekomendasi kali ini Kalian punya Oh ada lagi nih Horror underrated Di Cageplay Atau di streamingan yang lain Bisa juga Lu tulisin di kolom komentar Oke Seperti biasa gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe sinekrip Dan misalnya Pengen ngebantu kami Dengan kasih donasi Seikhlasnya Bisa lewat berbagai cara Ada dari Supertanks Ada dari Saweria Ada juga dari Join Membership Alright Kalau begitu Gue Rasyitari Sampai ketemu di video-video Berikutnya Sampai ketemu di video-video-video-video Sampai ketemu di video-video-video-video-video-video-video-video